Karena kan yang ada di wilayah itu kan ada Pol PP di Kecamatan, Pol PP Kelurahan, Pol PP di Kota, Pol PP di Kelurahan tadi. Dengan keputusan KPU. Kau sempurna belum tahu lokasinya, mana yang di Sterol ya? Nanti KPU ya. Dengan banyaknya Baliho, Capres, Gibran. Baliho kan itu keunangannya ada di penyelenggara pemilu. Jadi bisa ditanyakan sama Bawaslu, dengan KPU. Tapi untuk penyelenggara pemilu, tetap keunangannya itu permintaan. Jadi bukan inisiatif dari Pol PP. Pol PP itu hanya membantu. Membantu penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Ketika Bawaslu menemukan ada pelanggaran, pemasangan APK dan lain-lain di tempat-tempat yang dilarang, Bawaslu, baik yang ada di kecamatan maupun kota, itu meminta bantuan dari Pol PP untuk menurunkan. Jadi kami tuh sifatnya menunggu, ya menunggu permintaan dari Bawaslu. Jadi karena memang ini pemilu, penyelenggaranya adalah KPU dan Bawaslu. Tapi mengawasi gak sih Pak, soalnya itu kan di CSW tuh ada tuh yang kaya Kaisang, dia keluar gitu. Yang tidak bayar pajak tuh Pak. Yang ngawasi ya, tadi Bawaslu itu. Kan ini pemilu, ibarat main bola kan ada wasitnya. Tapi kalau untuk perizinannya itu siapa yang narkitin Pak? Perizinan apa? Untuk bisa masang balingung itu Pak. Ya dinas terkait lah yang luar-luar diizin kan. Kita kan gak tahu gimana proses perizinannya, apakah dia izinnya ke... Kalau dia memang komersil, komersil ya ketentuannya kan memang harus ada bayar pajaknya. Itu memang ketentuannya begitu. Kalau urusan bayar pajak kayak teman-teman dari barang pajak, barang pendapatan daerah. Kan gitu. Tapi udah ada permintaan untuk menertipkan itu Pak Belimu? Ya ada beberapa yang memang diminta untuk diturunkan. Nah kami punya standar operasional prosedur. Jadi ketika ada permintaan dari Bawaslu untuk penurunan atribut-atribut kampanye, tentunya harus ada tanda-tanda berita acara dari PANWAS yang meminta untuk diturunkan. Jadi semata-mata tol PP itu membantu, membantu tugas-tugas penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Tapi di Jawa ini udah berapa kali permintaan untuk penurunan Pak? Aduh, gak mungkin gak sebutkan ya. Banyak ya Pak? Seingat saya ya, saya takut bentang. Ada apa belum? Ada apa belum? Dari kita ini saya juga. Kalau kan secara itu juga dengan keputusan KPU. Kalau semestinya belum tahu lokasinya dimana yang misi teror ya? Nanti KPU ya. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya!